Yang saya hormati, saya banggakan, Bupati Kabupaten Dutung, Bapak Adi San Saleh. Terima kasih sudah hadir di Dusun Balitung. Ternyata saya dengar Bapak itu adalah tidak terlalu jauh, atau mati dekat sekali dengan masyarakat Balitung. Tapi saya dengar juga Bapak keringkali datang selanjut ke rumah keluarga dengan situasi itu meletakkan hubungan dengan kronos rakyat Bali dibalitung dengan pemerintah darah di Bupati Kabupaten Belitung. Kita kasih atas kepada Bapak-Bapak. Yang saya hormati, saya hormati Bapak-Bipati Kabupaten Belitung yang diwakili oleh salah satu anggota DPRP, Saptil. Ibu Bayan, Bapak Kakak Lebat, Ketua Pari Sate, Ibu Dama Kabupaten Belitung, Jajaran Porto Pindang, Bunda, Sakti Bapak-Bapak, Ketua Pari Sate, Ibu Dama Kabupaten Belitung, yang hadir pada malam hari ini, hadirin undangan yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan kuda pengeskuti reputi bersama para Mekawi, beri ketawa, para ketawa, saya melingin, melingin, ayat-ayat, bisa ada diri jati, karena atas asum ketua dan negara-negara kita diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan, sehingga kita bisa bersatu wajib, bersatu nopramo dalam darah pesanti pada malam hari ini. Semoga kasih sayang dari Ijo Betara selalu berlimpah kepada kita semua, sehingga karena pesanti ini bisa berjalan dengan lancar lapte karir, sike, siki, satu, dan sampai satu. Pak Bupati dan hadirin undangan yang berbahagia, ketika saya mendarat di Kabupaten Belitung ini, saya merasa Kabupaten Belitung ini tidak jauh dari Bali. satu dari sisi alam. Kabupaten Belitung ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa, pantainya sangat indah, saya tadi cepat ke Bukit Berahuban, ke Tancur Belayang, kami lagi di acara dengan ini, Staf Presiden. Semua yang saya lihat, tidak kalah dengan baru. Kita kasih aplausi, yang kedua, diberhasilkan ingat, hanya budaya. Kalau saya berjalan dari kota kemudian masuk ke Tanjung Tinggi, saya lihat ada satu kondisi, di sebelahnya juga ada masjid. Ini menunjukkan perubahan dan modal sosial pembudayaan kita di rumah dari Bali. Di Bali, kita sering mendengar istilah menyapa beraya antara apa yang disebut sebagai komunitas Hindu dengan komunitas Muslim itu hidup berlaku. maka dari setiap jempat wayang dari Budakling, di Budakling itu ada satu musul namanya musul saran. Musul saran itu adalah musul yang sudah sangat lama dan dihuni oleh komunitas Muslim di Budakling. Hubungan keperabatan antara musul saran dengan musul di sekitar Budakling itu sangat berlaku. begitu juga kalau kita lihat ada di teman-teman di desa 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 lain. Bahkan di sekarang teman-teman selalu kita yang ada di sini berasal dari musul penjajah banyak juga komunitas Muslim dan itu hidup rumpun hidup berdampingan seperti menyamuk air seperti semua saya yakin Pak dengan dua modal ini modal alam dan modal budaya ini belitung akan bisa menjadi seperti Bali baru dalam hal bodhisen asal kita memegang satu hal yang penting yaitu kita menjaga alam dan menjaga budaya kalau kalau kita mampu menjaga budaya dan menjaga alam maka bonusnya pariwisata jadi kita harus menjadikan pariwisata itu sebagai bonus kalau kita menjaga alam berjaga berjaga dengan baik dan juga menjaga budaya Bapak Bapak Ibu dan dirinya yang saya hormati umat Hindu dimanapun berada pasti dibekali satu konsep utamanya yaitu serifin dasar bagaimana membangun hubungan antara manusia dengan Tuhan bagaimana membangun harmoni hubungan manusia dengan manusia dan bagaimana membangun hubungan dengan lingkungan alam sehingga kalau umat Hindu dimanapun berada terutama yang berasal dari Bali pasti di tempat mereka itu sangat lekat dengan tiga hal ketika mereka tinggal sekarang ini di dusun Bali itu salah satu hal yang sangat penting dalam hidup masyarakat Bali itu adalah hubungan dengan sang yang diwasa dan itu dimanifestasikan dengan mahi di sini ini sudah letak perhayangannya ada pura pusat dan desa ada pura dalong lagi prajepati dan setre saya sudah tadi gete yang di sana dan ada dua pura yang ulun jaga ini ada di sebelah sana dan pura penantaran per yang ada juga di sini sebagai pura suatu jadi pura di desa ini di dusun ini sudah menunjukkan bahwa dimensi hubungan yang kritikal selalu dijaga oleh masyarakat untuk di bus tetapi tidak berhenti di sana karena konsepsi umat Hindu terutama di Bali itu mengenal selain kayaan desa ada yang kita sebut sebagai koworan desa aset sarang desa ini sudah jelas sekali untuk di bapak sampaikan geospatial penting untuk kita melihat peta desa jadi kita tahu bahwa tadi informasi koworan 3,5 kilo dari ujung ke ujung sehingga bentuknya luar biasa ini menjadi satu umur kuat desa yang sudah di lihat setiap umur kuat desa itu ada krama desa ada orang penduduk yang menempati tempat itu dan di dalamnya pasti juga ada drister atau simer atau aturan aturan awik yang dijalankan oleh Brazil desa disini sudah ada berdesa tadi jangan lupa untuk menyebabkan berdesa ada jadi ini sehatat lengkap sebagai sebuah desa kesatuan masyarakat hukum ada yang yang ada tidak hanya perkhayangan tetapi juga ada wongpon desa ada krama desa ada prajuru desa dan juga ada yang kita sebut drister awik dan simul yang berbeda di sejarah di desa dengan demikian ini sudah menjadi satu kesatuan masyarakat hukum yang sangat terudah jika bapak berkenan tapi mungkin tidak hanya menjadi desa adat tetapi juga menjadi desa secara demikian sebagai desa dinas sehingga ini dua hal yang saling menguatkan antara desa adat yang sudah ada dengan prajuru adatnya dengan desa dinas yang kita sebut sebagai desa administratif saya yakin dengan kelembagaan seperti itu umat itu di Duk Balik ini akan memberikan kontribusi yang lebih besar kepada masyarakat sekitarnya termasuk oleh sebagian pemerintah daerah keempatan Bapak Ibu yang saya hormati kita juga sangat bersyukur selain tadi sudah sangat lengkap yang dimiliki oleh Duk Balik ini kita juga bersyukur karena para lelukur kita itu selalu mewarisi sesuatu yang sangat berharga untuk kita semua warisan tadi kelembagaan kita sebut copy paste di Bali ambil di Bali copy paste di 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 ini semua kelembagaan selain warisan yang sangat baik berdasarkan drusde di Bali itu drusde itu ada sakur drusde sakur drusde puluh drusde lukuh drusde dese drusde drusde itu di warisi oleh para lelukur kita kita juga diwarisi apa yang kita sebut sebagai renainan jagad renainan jagad itu adalah momen-momen diberikan kepada kita untuk mengingat sesuatu sehingga di dalam kasanah teologi masyarakat Bali di Bali itu sangat penting warige warige itu adalah sistem kalender yang dibangun oleh masyarakat Bali di kuat dan sangat kompleks ada sistem yang berbasis pada solar system matahari ada yang berbasis pada bulan kurna madilem itu sangat penting sekali bagi rupanya terlalu selain itu ada berbasis wukuh sintel sampai waktu bulan dan setiap wukuh itu ada hari-hari tertentu yang sangat penting itu biasanya antara keyword antara kasih atau sub keyword kliwon atau kumpul selalu ada momen-momen yang digunakan oleh masyarakat Bali untuk menunjukkan misalnya pada buddha kliwon kuku junggulah itu masyarakat Bali masyarakat Indur umat Indur merayakan hari raya galungan setiap satu kliwon kuku kuningan itu merayakan hari raya kuningan dan menariknya ini setahun dua kali kalau bapak di muslim di durada hidup di kris setahun sekali kalau kami di hindu galungan dan kuningan setahun dua kali nah menariknya juga sebelum hari raya galungan dan kuningan itu ada hari-hari yang juga dipersiarkan untuk menyongso hari raya galungan misalnya ada tumpuk uduh tumpuk pengatat itu adalah sebuah hari yang digunakan untuk memuliakan menghormati sang yang sangkaran yaitu bercipta tumbuh-tumbuh sehingga dalam tumpuk pengatat atau tumpuk uduh itu masyarakat itu wajib memuliakan tumbuh-tumbuh seperti sawit ini dan juga yang sawah itu harus dimulai itu 25 hari sebelum hari raya selesai kemudian kita juga punya sugian jauh sugian bayi kemudian ada penyajian ada penampahan itu adalah momen-momen hari-hari yang digunakan untuk meningkatkan tentang situasi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati kalau kita ingin melihat hari raya ini terutama hari raya galungan dan kuningan tadi Pak ketua padisahat menyampaikan bahwa hari raya galungan dan kuningan kita diingatkan tentang Dharma diingatkan tentang kemenangan Dharma melawan agama pertanyaannya kenapa kita selalu harus diingatkan tentang Dharma Dharma ini bagian dari kutasur kursa 4 tujuan hidupan dalam masyarakat Hindu apa saja itu Dharma Arta Karma Moksha jadi umat Hindu itu sudah diajarkan tentang tujuan yaitu Dharma Arta Karma dan tapi empat ini tidak boleh dipisah-pisahkan dan bayang Teplomo sudah jelas jangan hanya minta Dharma saja jangan hanya minta Arta saja jangan minta Karma 4 ini harus kita lihat sebagai satu kesempatan Dharma adalah kebenaran Arta adalah harta pegiwa yang kita dapatkan kamu adalah kemina dan Moksha adalah Kelepasan persatuan antara Atman dan Barat Istilah Dharma ini bukan sesuatu yang hanya dimiliki oleh Tumat Indus saja kalau Anda Bapak Ibu sekalian datang ke teman-teman Buddhis Buddhister ke agama Buddha mereka juga mengenal kata Dharma kalau ketemu sama teman-teman Jainisme atau Sif juga mengenal konsep Dharma walaupun pengertiannya bisa jadi berbeda tetapi secara umum Dharma itu diartikan sebagai kebenaran aturan dan kewajiban nah apa yang menjadi kebenaran itu sifatnya bisa sangat universal saya kira Al-Quran Injil Rini Taka itu juga mewartakan tentang kebenaran apa yang disebut sebagai nilai-nilai kebenaran nilai-nilai kebadikan nilai-nilai moral yang memandu dan menjadi kepegaman bahkan ditentukan juga selain kebenaran sifatnya values itu nilai ditentukan apa yang boleh dan tidak boleh boleh dan tidak boleh nah Dharma juga bukan hanya mengatur tidak boleh atau boleh atau tidak boleh Dharma juga mengatur pesan tentang kewajiban yang kita sebut sebagai Suha Dharma apa yang menjadi kewajiban kita dan para Dharma kewajiban kita terhadap orang lain itu artinya umat ini diajarkan untuk tidak selfish tidak ego Suha Dharma yang harus dijalankan para Dharma yang juga harus dijalankan Bapak Ibu Saudara yang saya hormati ajaran Dharma itu tidak untuk dipamerkan bahwa kita punya Dharma itu bukan dipamerkan tapi diamalkan dalam mengamalkan ajaran Dharma ini kita punya catur magha vakti kakmung jenane yogyum dan juga ada ukurannya ikse sakti desa mau tujuannya kesentuannya desa itu tempat kalau waktu dan takut konsep jadi kalau kita mengamalkan ajaran Arta Dharma kita juga bisa melihat apa sih sebenarnya menjadi tujuan dimana kita mengeraskan itu kapan kita melakukannya dan keadaannya seperti itu penting sekali karena bisa saja sesuatu yang kita amat tepat yang kita sebut lakuk itu belum tentu pantas dilakukan pada satu peraturan oleh karena itu sastra agama kita selalu memberikan tekanan bahwa dalam beragama itu kita harus menggunakan pripermane agama permane anumana permane prata praviaksi permane sastra sebagai apa namanya bantu uji untuk melihat beragama kita tapi juga anumana pramana menganalisis dengan logika dan terakhir pratiaksa pramana dia langsung dilakukan sehingga kita ingin mengatakan umat ini tidak hanya bukuan-bukuan tapi juga menguji keyakinannya melalui apa yang dia kakitkan dilakukan semakin tebal ujian itu maka keyakinannya itu akan cuman makanya kalau anak insir cuman salah satu cara untuk mendapatkan sesuatu yang sebut dengan cadu fakti agyuno dapat cadu fakti dari pasuk fakti penjata pasuk fakti dan dari fakti itu bukan teriang muda melalui apa yang sebutkan kakobrata yuk sepatu menguji kesabarannya menguji keyakinannya benar enggak tidak tipis uteng kayun yang para pengkau keyakinan seragat fakti kita kepada hidup tangga langit dan kalau kita teruji dengan baik maka kita dapat pasuk hati kadu sakit maka orang-orang yang terugilah yang bisa berhati makanya saya sangat terharu dengan cerita pak layan ketika membuka dusun balitung tahun 90 datang 50 orang tahun 91 datang 100 kakak 50 kakak 100 kakak kena wabah malaria setengahnya kembali kembali ke tempat tempat bahkan di uji janjinya dulu di daerah balisata pernyataan ketemu hutang babat alas ujiannya luar dia hanya masyarakat masyarakat yang lulus ujian inilah yang berhak datang masyarakat makanya jangan khawatir dengan ujian ujian umur ujiannya berat juga dari 150 kakak bisa setengahnya ilang itu ujian berat kemudian belum lagi di jaman transisi dari orang ke baru ke reformasi ujiannya berat sekarang ujiannya tambah berat harga sahib turun tapi orang yang percaya yang pilih senaga bakti itulah orang yang akan teguh menghadapi itu tentu dengan perjuangan tidak berserah tidak kita kalau kita tanya bagaimana cara kita untuk menjalankan Dharma Memang mudah untuk dikatakan Tapi bagi kaya Cara mudah untuk menjalankan dharma Bagi umat hidup Dan dimana pun berada Adalah menjalankan Perikaya pada sudut Manasika Wasika Kaya Pikiran, perkataan Dan perbuatan yang baik Itu integritas Jadi Saya tidak heran Kalau warga Bali yang berantau Dengan bekal ajaran suksi Dari dharma Akan mengandalkan ini Perikaya pada sudut Sudah teruji Kalau masyarakat Bali Ditaruh di Lampung Di Sumatera Balak, Sumatera Selatan Belitung, Sulawesi Akan lolos Karena perikaya pada sudut Berpikir, berkata Dan berkuat yang baik Sehingga dimana pun orang Bali Ditempatkan Orang Hindu ditempatkan Integritasnya Luar biasa Bisa diandalkan Pak Bupati bisa mengandalkan Semua warga Bali Karena itu Menurut saya Bahwa Integritas yang kita miliki Sebagai warga Bali Sebagai warga Hindu Arsutut Dibangun Dan pada hari Raya Balungan dan Kuningan Kita tidak hanya diingatkan juga Juntan Dharma Terhadap menangan Dharma Warga Dharma Tetapi memunculkan Keyakinan Dan kepercayaan Tentang kuatnya Dharma Satyan Ikhwal Jayatif Kebenaran pasti menang Dharma Raksata Kasih Barang siapa yang menjaga Kedaknya Dharma Maka ia juga Akan dihitungi oleh Dharma Bagaimana Keyakinan itu muncul Kemahitu pasti Mulai ke dalam Membunuh Sifat-sifat Keraksasaan Dalam diri Mengendalikan diri Mengendalikan Rajas Tamas Dengan Tampah Sifat Tamas Dan Rajas Pada saat penampang Maka Kita akan Menangkap Kalau Pak Bupati Pasti sudah sering Lewat di sini Kalau wari Raya Dalungan Akan ada Pengor Dan pengor itu Adalah Wujud syukur kita Sebagai simbol Gunung Kesejahteraan Dan kemakmuran Simbol Naga Basuki Keselamatan Yang menyangga dunia Dan juga Di dalamnya Ada Digantung Pala Guntah Pala Gantung Yang menunjukkan Kita harus juga Merawat Tumbuhan Jadi kalau Tidak ada Perawatan Terhadap Tumbuhan Maka tidak akan Mungkin Kita memilih Karena itu Perawatan ini Terhadap Setelah Merayakan Galungan Ikuti 10 hari Berikutnya Dengan merayakan Hari Punginan Kita diingatkan Memudjabati Pada para Lelukur Ini penting Pak Di Bali Termasuk Ini Ajaran Untuk Memuliakan Tuhan Dan manifestasinya Itu sudah Kita Menurut Pertama Tetapi Orang Bali Dan orang Lelukur Juga memiliki Kepertayaan Bahwa Kelahiran Manusiatif Di dunia Ini juga Berupak Kepada Para Lelukur Kehadiran Kita di dunia Ini kan Tidak bisa Langsung Tuhan Begitu saja Melalui Para Lelukur Oleh karena itu Agama Hindu Dimanapun Termasuk Di Nusantara Ini Esensinya Itu Bukan hanya Memuliakan Ide Sang Yang Dulu Masa Tetapi Juga Memuliakan Harutan Memuliakan Para Di Ramayana Disebutkan Robreng Wede Baktireng Dewa Tarong Alupek Fitra Puja Masih Tensir Sireng Suara Artinya Kita Harus Tidak Melupakan Fitra Puja Tidak Melupakan Pada Bustamu Fitat Tidak Yukur Yang Diterikan Oleh Para Lelukur Yang Menanggung Indai Juga Bapak Ibu Sudarai Suamati Dengan Kandungan Indai Lelukur Setiap Rodainan Jagad Maka Di Momen Dharma Sakti Malam Hari Saya Mengajak Umat Ibu Kepodan Belitung Untuk Memetik Menghayati Dan Mengamalkan Ajaran Dharma Harus Mulai Bulat Sarile Melihat Sedalam Karena Dengan Bulat Sarile Itu Kita Akan Kontribusi Pada Lingkungan Sekitar Mengapa Kita Perlu Sering-Sering Bulat Sarile Karena Kita Akan Tahu Kelemahan Dan Kekuatan Kita Dalam Menghadapi Tantak Yang Sangat Berat Apalagi Di Perang Tuan Tantangan Di Perang Tuan Pasti Banyak Yang Pertama Tantangan Demografi Jumlahnya Sedikit Beda Dengan Di Bali Yang Jumlahnya Pas Tantangan Ekonomi Sosial Dan Juga Budaya Akses Serap Meskipar Ekonomi Juga Terkait Dengan Kebijakan Dalam Menghadapi Itu Akan Modal Kita Satu Seragul Jangan Lepas Seragul Karena Keyakinan Itu Akan Menyelamatkan Kita Dalam Tantangan Yang Yang Kedua Ikatan Persaudaraan Dan Persatuan Ini Harus Saling Diperkuat Terus Diperkuat Segiling Seguluh Seluruh Seperti Tanger Harus Kuat Dan Saling Bantu Yang Sudah Berhasil Membantu Yang Ketiga Pertuat Sumber Daya Manusia Pertahankan Etos Kerja Para Leluhur Kita Kerja Keras Bulat Tangan Banting Ini Untuk Adik-adik Karena Kita Punya Leluhur Denerasi Pertama Ini Kayak Pak Wayan Dan Kawan-kawan Yang Pertama Di Ini Ada Denerasi Kedua Denerasi Ketiga Harus Sama Kuatnya Sama Pinturnya Sama Ketiga Jangan Lupa Biarkan Bapak Ibu Untuk Memanjang Sawe Anak Harus Belajar Mencapai Gelar Ketinggian Tingginya Tapi Jangan Lupa Akarnya Akarnya Semudaya Akarnya Adalah Rakyat Dan Ketiga Ke Empat Jadikan Kuro Atau Desa Atau Banjar Itu Sebagai Benteng Untuk Membangun Keselaran Kejahatan Umat Kuro Itu Jangan Hanya Tempat Ritual Hanya Ditatangi Pada Saat Muspel Tapi Juga Pusat Literasi Saya Gembira Juga Ada Keseraman Yang Bisa Dipakai Untuk Literasi Agama Dan Juga Meningkatkan Ekonomi Pumas Dengan Entrepreneurship Mungkin Pak Wayang Selain Memberikan Wawasan Wawasan Kadaman Perlu Juga Diberikan Wawasan Wawasan Entrepreneurship Bagian Anak Termasuk Teknologi Teknologi Terbaru Inovasi Inovasi Terbaru Di dalam Pengetahuan Kita Tentang Pertumbunan Tentang Sumber Daya Awam Tentang Pemolahan Lain Apalagi Tadi Jadikan Belajar Belajar Harum Ada GMPR Sindikasi Problem Kita Seringkali Monolitik Pak 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 Monokultur Hanya Tergantung Pada Satu Sumber Bali Bali Sekarang Terpuruk Tergantung Pada Panjir Kita Bisa Terpuruk Tergantung Pada WC Oleh Karena Itu Kita Harus Diversifikasi Supaya Betul-betul Ada Alternatif Situasi Dunia Tidak Menghentungkan Oleh Karena Itu Harus Diberikan Wawasan Pelatihan Kepada Para Sampai Supaya Bisa Memberikan Bebas Yang Kelima Kita Isip Jaga Harmoni Atas Sesama Anak Bangsa Dan Lalu Sinergi Dengan Kebadan Bersambung Di Belitung Ini Terpunan Beragaman Sudah Luar Kelanteng Masjid Kurul Katedral Gereja Ibu Berdampil Ini Kekuatan Ustaz Di Masa Lalu Perbedaan Perbedaan Keragaman Itu Tidak Pasal Bayangkan Dari Tiongkok Datang Ke Jawa Pasti Lewat Belitung Dari Jawa Datang Ke Sumatra Dan Ke Champa Lewat Belitung Belitung Ini Menjadi Semacam Melting Pot Melting Pot Dari Berbagai Budaya Ada Tiongkok Ada Jawa Ada Bali Biasa Ada Melayu Melting Jadi Jangan Sampai Kekayaan Yang Luar Belasa Dari Melting Kuat Ini Terus Kemudian Hancur Gara-gara Kita Tidak Mampu Menjaga Persaudaraan Dan Politi Apalagi Di Era Sekarang Ini Ketika Orang Sudah Mulai Masuk Politik Identitas Pak Bupati Ditambah Dengan Tahun-tahun Politik Dekat 2024 Seringkali Kehubungan Dan Persaudaraan Kita Diantara Sebangsa Harus Diganggu Oleh Satu Persoalan-persoalan Politik Dekat Mereka Mereka Itu Mari Kita Jaga Bersama-sama Di bawah Kepemimpinan Kampung Bupati Ini Saya Yakin Belitung Bisa Menjaga Kepungisan Dan Persaudaraan Dan Respek Satu-sama Lain Di Dalam Menjalankan Kebebasan Peragama Dan Juga Beritanya Tetapi Tidak Cukup Merayakan Keberagaman Saja Kita Harus Bersinergi Bekerjasama Antara Umat Islam Dengan Umat Hindu Harus Bekerjasama Menghadapi Musul Bertama Kebodohan Kemisginan Keterlakaan Itulah Musul Bertama Jadi Jadi Kalau Kita Umat Hindu Dan Umat Islam Itu Tidak Ada Hal Yang Lain Kecuali Kita Sama Mengatasi Soalnya Nah Kirin Sarang-saran Para Semetor Sarang-sami Karena Ini Adalah Satu Modal Kita Dimanapun Dimana Air Yaitu Perhukunan Kirin Sarang-saran Membangun Perhukunan Antara Umat Beragama Perhukunan Di Internal Beragama Juga Dijaga Jangan Sampai Soal-soal Kecil Lain Memunculkan Masalah Perbedaan Pendapat Itu Wajar Biasa Menjadi Tapi Jangan Sampai Menimbulkan Konflik Menimbulkan Saling Menegasikan Apalagi Mengeluarkan Sementon Satu Sementon Dituarkan Dari Desa Adat Atau Desa Perkaraan Karena Apa Kita Sejak Dia Harus Membangun Hubungan Persaudaraan Di atas Segalanya Dan Kita Selesaikan Berbagai Perbedaan Itu Dengan Prinsip Paruman Rembuka Dan Sementra Sekali Sementon Itu Saja Yang ingin Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Yang Baik Ini Terima Kasih Sudah Di Dihudah Dan Dihudah Kesempatan Untuk Berbagi Meskipun Sangat Sedikit Yang Saya Berikan Saya Sampaikan Semoga Ada Manfaatnya Dan Minta maaf Jika ada yang tidak Terkenan Di hati Bapak Ibu Sekarang Saya Berharap Semangat Sematon Di Balitung Ini Menjadi Contoh Bagi Biaspora Balik Di Berbagai Tempat Di Indonesia Di Buntan Air Mengenai Kerumpunannya Mengenai Semangat Ketanggungannya Dan Ini Menjadi Contoh Bagi Seberang Keadaan Di Buntan Air Terakhir Saya Tutup Dengan Peran Santi Om Santi 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 Wassalamualaikum Wabarakatuh Wa'barakatuh Terakhir Terakhir